Kelelawar hijau jilid 18 tamat. Rintihan binal dan rangsangan napsu berahi yang memancar dari peklihi yang kian menusuk pendengaran, sementara sumaing menggesek dan menindis tubuh darah itu makin kalap. Menyaksikan kesemuanya itu Lam Kong Pak hanya bisa menekan rasa sakit hatinya belaka, ia merasa hatinya seperti diiris ciri-ciri dengan pisau tajam. Lam Kong Pak berusaha tenangkan hati dan salurkan hawa murninya untuk membebaskan jalan darahnya yang tertotok akan tetapi menghadapi peristiwa yang cukup menggusarkan hati itu perhatiannya tak mampu disatukan apalagi salurkan hawa murni untuk menerjang lepas pengaruh totokan orang. Di saat ciri-ciri seperti itulah, sesosok bayangan manusia kembali berkelebat lewat di mulut gua, orang itu langsung menerjang ke arah sumaing dan menotok jalan darahnya. Tanpa memberi perlawanan pemuda suma roboh terjengkang ke atas tanah dan tak berkutik lagi. Sementara itu peklihi yang sudah tetangsang hingga mencapai pada titik puncaknya, ia langsung bangkit berdiri dan menubruk ke arah bayangan manusia yang baru muncul itu. Dengan cekatan orang itu berkelit ke samping, kemudian sambil tertawa terkekeh ciri-ciri serunya. Buda ingusan, jenisku tak jauh berbeda dengan kau punyaku juga tonjolan seperti punyamu. Heeh, 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 sekalipun saat ini kau sangat butuhkan itu, tapi sayang aku tak bisa memberikan apa yang kau butuhkan. Sekarang lemkong pak dapat melihat siapakah yang datang diam-diam iah lana pas panjang dan berpikir. Habislah sudah kalau sampai perempuan cabul ini pun muncul di sini, ini berarti aku tak akan lolos dari bencana. Ternyata bayangan manusia yang baru muncul bukan lain adalah janda kawin tujuh kali puikun. Sementara itu sambil picinkan matanya ia melirik sekejap ke arah dua orang gadis yang menggeletak di tanah kemudian sambil tertawa dingin katanya. Heeh, 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 hak kekatnya kalian memang budak ciri-ciri goblok yang masih berfungsi tidak kalian cari, sebaliknya manusia bobrok yang sudah loyo kalian tubruk tolol benar-benar amat tolol. Heeh, 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 nampaknya rejekiku hari ini luar biasa baiknya, malam ini aku akan makan nikmat tayam jejak. Sambil goyang pinggul ia maju menghampiri si anak muda itu, sebutir pil diambil dari saku dan dijejalkan ke mulutnya. Tapi pada saat itulah kembali sesosok bayangan manusia menerjang masuk ke dalam gua. Dengan cepat puikun menyadari akan kehadiran tamu tak diundang itu, tiba-tiba ia berpaling. Betapa terperanjatnya setelah ia tahu bahwa orang itu bukan lain adalah kakek ombak menggulung, perempuan. Itu sadar kalau kepandayan silatnya masih bukan tandingan orang, maka sambil mundur dua langkah serunya. Hei setan tua, di sini terdapat tiga orang perempuan dan seorang pria, aku rasa setelah ada dua orang gadis yang masih muda belia, tentunya kau tak akan tertarik pada diriku bukan? Nah, karena itu bagaimana kalau kita bagi hasil secara adil? Dua orang bocah perempuan itu ku berikan kepadamu, sedangkan lem kompak berikan kepadaku dan masing-masing pihak tak akan mengganggu yang lain, tentunya setuju bukan? Pada dasarnya kakek ombak menggulung adalah seorang kakek cabul yang suka main-main perempuan apalagi menyaksikan tubuh pekli hilang yang telanjang bulat dalam posisi siap bertempur, kontan saja napsu birahinya berkobar dalam dada. Senjatanya tak ampun segera menegang siap bekerja. Akan tetapi dia pun bukan manusia sembarangan, ia tak sudi menerima tawaran orang dengan begitu saja, dan soal yang terpenting ia tak tega hati kalau biarkan janda kawin tujuh kali tetap bermesraan secara bebas. Maka sambil tertawa seram tiada hentinya ia berseru. Puikun perkataanmu tak salah. Setelah tersedia dua orang gadis muda yang begitu cantik jelita dan lagi masih perawan, tentu saja aku tak akan tertarik oleh tubuhmu yang sudah kendor, tapi, heeh, 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 titik sebelum bekerja terpaksa aku harus bereskan dirimu lebih dahulu. Janda kawin tujuh kali lebih terperanjat, ia mundur ke arah lemkongpak sementara paras mukanya berubah hebat dan tubuhnya sangat gemetar. Heeh, 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 rasetua ejek kakek ombak menggulung. Kalau tahu diri, alangkah baiknya kalau jadi seorang penurut, jangan beri perlawanan kalau aku sudah menyelesaikan hajatku nanti maka kau pun akanku lepas, kesenanganmu tentu tak akanku ganggu. Sebagai jago kawakan yang banyak pengalaman sudah tentu janda kawin tujuh kali tak mau menempuh bahaya, yaa kalau pihak lawan menepati janji dan beri kebebasan kepadanya, kalau tidak, kan beraber? Walaupun begitu, dia pun sadar bahwa kepandaian silatnya masih bukan tandingan orang, cepat ia mengundurkan diri ke samping lemkongpak sedang di hati ia berpikir. Baiklah kalau toh kakek ombak menggulung bersikeras akan turun tangan atas diriku terpaksa aku pun akan bebaskan jalan darah lemkongpak yang tertotok. Dalam anggapannya bila lemkongpak dibebaskan, maka keadaan jauh lebih menguntungkan dirinya meskipun hasratnya menikmati ayam jejaka gagal total, akan tetapi asalkan gembeng iblis tua tersebut berhasil dipukul kabur, niscaya pemuda itu bersedia pula untuk mengampuni selembar jiwanya. Dalam pada itu selangkah demi selangkah kakek ombak menggulung telah maju ke depan, janda kawin tujuh kali segera menggigit bibir, diam-diam ia tepuk bebas jalan darah lemkongpak yang tertotok. Di pihak lain pemuda lemkong juga sudah menebak maksud hati janda kawin tujuh kali, ia tahu perempuan itu mundur ke sisinya tidak lain tidak bukan adalah hendak bebaskan jalan darahnya yang tertotok karenanya begitu peredaran darah berjalan lancar, hawa murninya segera disalurkan mengelilingi seluruh badan. Sekalipun begitu ia masih tetap berbaring di atas tanah, ia pura-pura tak bisa berkutik dan membiarkan musuhnya makin mendekat. Sementara itu jarak antara kakek ombak menggulung dengan janda kawin tujuh kali hanya terpaut dua langkah, secepat sambaran kilat ia lancarkan satu cengkeraman maut ke depan, puikun menghindar ke samping sedang lemkongpak loncat bangun dari atas tanah. Walaupun gerak-geriknya sangat cepat, akan tetapi berhubung jalan darahnya sudah tertotok agak lama, dan lagi peredaran darah pun baru berjalan lancar maka gerakannya agak terlambat setindak. Kakek ombak menggulung tampak terperanjat, kemudian cepat-cepat mundur beberapa langkah ke samping dan mendekati sumaing. Lemkongpak melirik sekejap ke arah paklih yang berdua yang masih menggeletak di tanah, ia lihat napsu birahi yang berkobar di tubuh mereka telah pudar sekalipun masih tidak sadarkan diri akan tetapi keadaannya jauh mendingan, ia lantas gertak gigi dan berseru. Hei iblis tua, jangan harap kau bisa kabur dari gua pada malam ini. Kakek ombak menggulung sendiri pun tahu bahwa kepandayan silatnya bukan tandingan lawan, apalagi masih ada janda kawin tujuh kali yang belum diketahui akan berpihak kemana, biji matanya segera berputar melirik ke sana kemari. Sekarang lemkongpak telah menghadang di mulut gua, itu berarti tak mudah lagi baginya untuk melarikan diri dari situ. Dalam keadaan terdersak, tiba-tiba iblis tua itu teringat kembali akan diri sumaing yang tertoto jalan darahnya oleh puikun, meskipun bajingan cilik itu sudah menghianati dirinya tapi saat ini lemkongpak sangat membenci dirinya hingga merasuk ke tulang sum-sum, dengan cepat ia bertindak, jalan darah sumaing dibebaskan. Begitu jalan darahnya dibebaskan, sumaing segera lompat bangun dari atas tanah, teriaknya. Sekarang kita tak usah jari kepadanya lagi, dengan tenaga gabungan kita berdua rasanya masih cukup untuk menandingi bangsat itu. HMM bangsat terkutuk kalau ingin coba silahkan maju. Sumaing menyeringai seram, tiba-tiba ia berpaling ke arah janda kawin tujuh kali dan menegur. Hei puikun, engkau berpihak siapa? Tentu saja berpihak pada lemkongpak, jawab janda kawin tujuh kali sambil terkekeh-kekeh. Dengan suara lantang lemkongpak berkata, Puikun kau tak usah khawatir, selamanya aku dapat membedakan mana budi mana dendam, walaupun perbuatanmu di masa lampau cukup menyakitkan hati dan kejahatanmu pantas diganjar hukuman mati, akan tetapi kau telah selamatkan jiwaku, untuk itu aku pun akan ampuni jiwamu, nah pergilah sekarang dari sini. Huuh, tak usah berlagak mesra ketauilah lemkongpak sangat mendendam kepadamu, rasa bencinya padamu sudah merasuk ke tulang sum-sum tak nanti ia lepaskan dirimu. Janda kawin tujuh kali bukan manusia bedoh, sudah tentu dia pun telah menduga sampai ke situ, ia percaya dengan perkataan dari sumaing. Hakikatnya lemkongpak sendiri sama sekali tiada maksud untuk membinasakan perempuan cabul itu walaupun ia pernah menaruh maksud cabul terhadapnya, bagaimanapun juga dialah yang bebaskan jalan darahnya yang tertotok dan itu berarti dia pula yang menyelamatkan dua orang gadis itu dari perkosaan. Baik aku segera pergi. Sementara janda kawin tujuh kali puikun kabur dari gua itu melewati samping seng pemuda, lemkongpak segera kerahkan tenaga untuk menjaga segala kemungkinan yang tak diinginkan, pada saat itulah mendadak kakek ombak menggulung membentak keras bersama-sama sumaing mereka lancarkan sebuah pukulan dasjat. Lemkongpak berkelit ke samping, sumaing segera manfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya dia menjotkan badan dan kabur keluar dari gua itu. Lemkongpak sangat mendendam atas perbuatan sumaing ia ingin sekali membunuh bangsat itu secara keji, meskipun begitu ia tak dapat mengejar lawannya karena pemuda itu khawatir kalau kakek ombak menggulung turun tangan terhadap dua orang gadis tersebut. Baru saja ingatan itu berkelebat dalam benaknya. Kakek ombak menggulung membentak keras sekuat tenaga dia dialancarkan sebuah pukulan dasjat lalu menerjang ke arah dua orang gadis itu. Lemkongpak bertindak cepat, ia bergerak maju ke depan untuk melindungi keselamatan gadis ciri-ciri itu. Siapa tahu rupanya kakek ombak menggulung sedang jalankan siasat suara di timur memukul ke barat, baru saja Lemkongpak menggerakkan tubuhnya, ia sudah tertawa terbahak-bahak dan kabur keluar gua. Gelak tertawanya yang amat nyaring amat menusuk perasaan si anak muda itu ia merasakan hatinya sakit bagaikan disayat-sayat dengan pisau tajam dipandangnya sekejap dua orang gadis itu, sekujur badan gemetar keras karena mendengkol. Ia tahu bagaimanakah tabiat peklih yang, bila ia sadar dan mengetahui apa yang telah menimpa dirinya niscaya gadis itu akan bunuh diri oleh sebab itu. Lemkongpak berpendapat bahwa sebelum gadis itu sadar kembali maka mereka harus berpakaian kembali, sehingga kejadian itu bisa dikelabui. Dengan perasaan gusar marah, malu bercampur penasaran Lemkongpak mengenakan kembali pakaian dari dua orang gadis itu kemudian menguruti pula jalan darahnya. Beberapa saat kemudian peklih yang dan culiak telah sadar kembali. Si anak muda itu segera berkata, sungguh berbahaya apabila janda kawin tujuh kali tidak datang tepat pada waktunya jangan harap kita bisa hidup dalam keadaan selamat. Secara ringkas dia pun menceritakan apa yang telah terjadi, tentu saja adegan pelih yang yang ditindih dan dinodai sumaing telah dirahasiakan. Mendengar cerita tersebut, betapa malunya dua orang gadis itu hingga mereka tundukkan kepala dengan muka merah padam, secara lapat-lapat mereka masih ingat betapa memalukannya perbuatan serta tingkah lakunya tadi, terutama sekali peklih yang walaupun kesadarannya telah hilang akan tetapi lapat-lapat ia merasa ada seseorang telah menindih tubuhnya. Dengan paras muka sedih darah itu melirik sekejap ke arah lemkong pak sekuat tenaga ia berusaha untuk menahan lelehnya air mata, sambil pura-pura berlagak seperti tak pernah terjadi sesuatu, ujarnya lirih. Engkoh pak, mari kita pulang. Engkoh pak seru culia pula, apakah kami telah diperkosa bajingan itu? Lemkong pak merasa hatinya amat sakit bagaikan disayat-sayat, tapi di luaran dia paksakan diri untuk tertawa. Oh oh, tidak sumaing walaupun orang pria, dalam kenyataan anunya sudah tidak berfungsi lagi dia sudah impoten masa orang yang sudah impoten mampu melakukan perbuatan itu, walaupun demikian peklihi yang tetap tertawa sedih. Karena ia merasa di antara belahan pahanya terdapat benda cairan yang lengket seperti lem, apakah cairan kental itu cairan yang keluar dari tubuhnya sendiri ataukah cairan itu adalah air mani dari sumaing, yang terang tubuhnya sudah ternoda, ia sudah tak suci lagi, dan tentu saja badan yang sudah kotor tak pantas untuk dipersembahkan kepada lemkong pak. Sayang lemkong pak tidak menemukan perubahan wajahnya itu, ia mengira dua orang gadis itu sedang kikuk dan malu lantaran peristiwa tadi, maka dia pun membungkam dalam seribu bahasa. Ketika mereka bertiga tiba di tempat yang dijanjikan, tampaklah sepasang manusia jelek dari Hyetian serta Elo Oliangjin telah menunggu di sana, maka mereka pun berangkatlah ke kota Lokyang. Rupanya San Honsi yang telah membeli sebuah gedung besar di kota Lokyang sebagai persiapan perkawinan putranya, ia bermaksud setelah beberapa orang gembeng iblis itu dilenyapkan mereka akan berdiam di kota itu. Baru saja mereka masuk ke kota Lokyang salju bulan ke-6 Tonghui telah menanti di pintu kota, maka berbendung ciri-ciri mereka antar ke dalam sebuah gedung mentereng yang letaknya berdekatan dengan kebun Kim Kok Wan. Lampu lentera, kertas warna-warni bergelantungan di mana-mana, gedung itu dihias dengan indahnya, di sana-sini tertempel tulisan yang mengartikan pernikahan. Eeei, apa-apaan ini tegur lem kong pak. Siaw hiap masa kau lupa beberapa ciam puai telah menyiapkan perjamuan untuk merayakan hari perkawinanmu, sekarang semuanya sudah selap dan hanya menunggu kedatanganmu. Pelihi yang tertawa sedih mendengar ucapan itu, ketika semua orang masuk ke dalam gedung, pertama-tama pencuri tua Pek Ligong yang menyambut kedatangan mereka tapi begitu menyaksikan para sedih yang tertera di wajah Pek Ligong, ia nampak tertegun, kemudian tegurnya. Bocah muda, belum ciri-ciri kah sudah berani mengani ya ya putri ku ya, bagaimana kalau sudah menikah nanti? Lem kong pak tertawa getir dan tak mampu menjawab semua orang segera menuju ke ruang tengah. Sekilas pandangan San Hon Siang yang banyak pengalaman segera mengetahui pastilah sudah terjadi peristiwa besar, dengan cepat ia menarik putranya ke samping sambil berbisik. Anak pak, apa yang telah terjadi? Terpaksa Lem kong pak menceritakan apa yang telah dialaminya bersama dua orang gadis itu hanya peristiwa tentang ternodanya Pek Ligong yang sengaja ia rahasiakan. San Hon Slang bukan orang bodoh, dia adalah seorang jago kawakan yang banyak pengalamannya dari sikap dua orang gadis yang berbeda. Ia telah menduga apa yang telah terjadi. Walaupun Culiap kelihatan malu dan kikuk akan tetapi keadaan Pek Ligong yang jauh lebih mengenaskan. Akan tetapi ia pun dapat memahami perasaan putranya diam-diam ia memuji akan kebesaran jiwanya putranya itu, meski peristiwa ini sedikit banyak telah menodai nama keluarga tapi toh bukan salah gadis itu, terpaksa dia pun pura-pura berlagak tenang seakan-akan tak pernah terjadi peristiwa apa-apa. Hari perkawinan ditetapkan sore itu, sementara waktu itu Fajar baru saja menyingsing. San Hon Slang mengantar dua orang gadis itu ke kamar pengantin mereka sambil pesannya. Yang paling penting bagi orang persilatan adalah jiwa yang berbudiluhur, semangat yang gagah perkasa serta tujuan yang mulia kadangkala untuk menegakkan keadilan dan kebenaran seseorang tak sayang untuk mengorbankan diri, karena itu menurut anggapanku peristiwa yang terjadi kemarin malam tidaklah terhitung seberapa asal dalam hati tak memikirkan nyelaweng itu sudah cukup. Pelih yang dan cuh inyap hanya tundukkan kepala dengan air matu bercucuran, mereka tetap membungkam dalam seribu bahasa. San Hon Slang berkata lebih lanjut. Beristirahatlah di sini, hari baik jatuh sore nanti, sebentar ada orang yang akan bantu kalian berdandan kejadian ini. Merupakan suatu peristiwa besar, bergembiralah, jangan bermuram durja terus. Sementara itu di pihak lain pencuri tua juga sedang menarik Lemkong Pak ke tempat sunyi sambil menegur. Bocah muda, bicaralah terus terang, kemarin malam apa yang telah terjadi? Sekali lagi Lemkong Pak menceritakan apa yang telah terjadi. Mendengar penuturan tersebut Pek Ligong segera berseru. Aku tahu masih ada beberapa bagian cerita yang sengaja kau rahasiakan, ayo cepat katakan. Benar-benar sudah tak ada lagi. Bocah muda, engkau tak perlu ragu-ragu dalam pembicaraan, apapun yang terjadi sudah sepantasnya kalau aku sebagai mertuamu mengetahuinya, kalau tidak kau katakan bagaimana andai kata sampai terjadi sesuatu peristiwa yang tragis? Dan bagaimana pula aku bisa memberikan pertanggungan jawabnya? Tanda petik. Hakikatnya hanya itu saja, apalagi yang mustiku katakan teriak Lemkong Pak dengan lantang. Mereka berdua sama-sama kena dikecundangi oleh Sumaing kenapa hanya Hiang Ji saja yang nampak murung dan termangu-mangu seperti orang kehilangan Sukma. HMM ketahui lah, aku bukan orang goblok yang mudah dibohongi. Lemkong Pak putar rotak mempertimbang masalah itu, akhirnya ia berpendapat lebih baik tidak membicarakan persoalan itu toh dia sendiri sudah tahu kenapa orang ketiga mesti ikut tahu. Dengan muka serius ia segera berkata. Tidak ada perkataan lain yang bisa kukatakan lagi. Gagsu legakanlah hatimu. Dengan putus asap, Kligong gelengkan kepala lalu pergi tinggalkan pemuda itu, dia yakin masih ada cerita lain yang sengaja dirahasiakan oleh Lemkong Pak. Kewas padaannya diam-diam dipertingkat, penjagaan di sekitar gedung yang sedang bergembira Ria pun diperketat, sebab menurut dugaannya ada kemungkinan bintang yang bertaburan di angkasa Liokho Aseng serta kakek Ombak menggulung dan Sumaing akan gunakan kesempatan itu untuk mengacau. Sorenya San Hon Siang turun tangan sendiri untuk mendandani kedua orang pengantin itu, mula-mula ia membantu Cu Liak berdandan kemudian baru masuk ke kamar Pek Liak Yang. Apa yang dilihat di situ gadis itu sedang menangis terseduh-seduh dengan sedihnya, meting merah dan muka pucat. Tercekat hati San Hon Siang menyakslakan kejadian itu, suatu firasat jelek melintas dalam benaknya, walau begitu dia berusaha untuk menghibur dengan kata-kata halus. Hiang Ji kerugian sedikit yang kau derita masih belum terhitung seberapa ingatlah. Asal anak Pak tidak keberatan untuk menerimakah sebagai istrinya, soal lain tak perlu kau pikirkan lagi di hati, cepat sekair matamu aku akan bantu kau berdandan. Pelihi yang tak dapat menahan leluhan air mata, karena dia telah ambil keputusan yang mahal besar dan keputusan tersebut akan merubah jalan hidupnya. San Hon Siang mulai turun tangan membedaki pipinya, tapi setiap kali pupur itu lumer kena air, sampai ketiga. Kalinya pupur itu baru melekat di wajah, sebab selama itu peklihi yang tak dapat menahan pedih hatinya. Kembali San Hon Siang harus menghibur dengan kata lembut, dalam keadaan demikian terpaksa peklihi yang kuatkan hati dan berhenti menangis bahkan pura-pura memperihiatkan muka gembira, atas perubahan tersebut San Hon Siang pun dapat berlega hati. Hari baik telah ditetapkan pukul 6 sore, Oe Ichi Hu segera menyebar para jago untuk menjaga keamanan di sekitar gedung dengan ketat, bahkan ia sendiri pun turun tangan untuk memikul tanggung jawab itu, tentu saja kesemuanya itu demi menghindari segala kemungkinan yang tidak dilinginkan. Akhirnya hari baik yang ditunggu ciri-ciri telah tiba. Lem kongpak sudah berdandan, meja sembah yang di ruang tengah pun telah siap. San Hon Siang memapak sendiri dua orang pengantin dari kamarnya, namun ketika muncul kembali di ruangan tengah ternyata ia hanya membimbing culiap seorang. Tertegun hati pekli gong menyaksikan peristiwa itu, segera tegurnya, San Hon Siang, bagaimana dengan putriku? Jangan terburu napsu, jawab San Hon Siang, satu persatu secara bergilir, setelah mereka menyembah Tian Kong barulah Yang Ji keluar untuk bersembah yang pula. Begitulah pengantin laki dan pengantin perempuan bersama-sama menyembah kepada Tian Kong, selesai bersembah yang San Hon Siang baru berseru dengan nada serius Yang Ji telah pergi. Berita ini ibaratnya guntur mebelah bumi di siang hari bolong, seketika suasana jadi gempar dan para hadirin berseru tertahan dengan marah pekli gong berteriak. San Hon Siang, kalau toheng kau membenci putriku, kenapa tidak kau katakan sedari dulu ciri-ciri? Kau anggap anakku sudah tak laku kawin sehingga terpaksa harus kawin dengan anakmu, IHMM, HMM sedari permulaan aku sudah tahu, kalian pilih kasih, menghina orang miskin. Pencuri tua kata San Hon Siang sambil menahan lelehnya air mata, engkau tak usah menyindir diriku kalau kau lanjutkan kata-katamu itu, aku jadi bosan hidup lagi nah coba lihatlah dulu isi surat tersebut. Dengan penuh kegusaran pekli gong menyambar surat itu lalu dibaca isinya. Ayah, setelah kau bakal suratku ini, janganlah kau marah atau menyalahkan siapapun, nasibku memang jelek, ternyata sebelum hari pernikahan tubuhku telah dinodai oleh sumaing bangsat itu, aku merasa tubuhku sudah tak suci lagi, tidak pantas tubuh yang ternodai ini ku sembahkan untuk engkau pak, biarlah adik kiap yang mendampingi engkau pak sampai di hari tua nanti. Aku pergi dulu, tak kala kalian temukan surat ini mungkin aku sudah berada seratus li jauhnya, jangan cari aku, keputusanku telah bulat dan selama hidup tak akan bertemu lagi dengan kalian. Ayah yang tercinta, biarlah hutang budiku kepadamu ku bayar kembali pada penitisan yang akan datang tertanda, Pek Lih Yang. Titik-titik air mata membasai kertas itu, yang lama adalah bekas air mata dari Pek Lih Yang sedang yang baru adalah bekas air mata dari Pek Lih Gong. Dalam pada itu semua orang telah merubung datang, suasana yang semular yang gembira seketika berubah jadi sepi dan penuh kesedihan. Lih Gong Pak menjeret tertahan ia putar badan dan lari keluar pintu rumah. Tapi dengan cepat pencuri tua itu menarik lengan bajunya sambil berseru, bocah, tak usah kau cari lagi jelas bagaimana kah watak gadis itu, kalau sudah bertekad untuk menghindar jangan harap kau bisa temukan kembali jejaknya sepanjang masa, sudah, biarkan dia pergi. Lih Gong Pak tak dapat menahan diri lagi, air mata bercucuran membasahi wajahnya. Gagzhus Yow Se, menantu, benar-benar tak becus aku pasti akan mencarinya hingga ketemu. Tak usah, tukas Pek Lih Gong. Urusan itu tak usah kau pikirkan lagi, aku yakin musuh tangguh pasti akan datang malam nanti kalau kau pergi bagaimana dengan kami masa engkau tak menggubris kami lagi? Dalam pada itu Culiap telah menangis terseduh-seduh, kabar kesedihan menyelimuti seluruh ruang upakera, terpaksa Lih Gong Pak menghibur istrinya dengan kata-kata, Adik Yap legakan hatimu, cepat atau lambat aku pasti akan mencarinya kembali. Perjamuan berlangsung dalam suasana kurang mengembirakan siapapun tak punya minat untuk makan minum, setelah berlangsung beberapa waktu maka para tamu pun pada bubar sementara Lih Gong Pak serta Culiap diantar masuk ke dalam kamar pengantin. Setelah berada sendirian, Culiap berkata, Engkau Pak, bagaimana keadaan yang sebetulnya saat itu apakah kau bersedia memberitahukan kepadaku? Lih Gong Pak khawatir pikiran Culiap ikut tertutup lantaran peristiwa itu terpaksa ia bicara terus terang. Kemungkinan besar Suma Ing berhasil mendapat obat perangsang dari Xiao Hong, obat itu telah dilemparkan ke dalam api unggun sehingga mengakibatkan kabut tipis berwarna merah menyebar ke seluruh ruangan, kabut itu adalah racun yang keji, tak lama setelah kita keracunan Suma Ing masuk ke dalam gua. Dan ia robohkan kaselah Culiap. Waku itu aku sudah tak tahan, melihat kalian lepas pakaian napsu wirahi dalam tubuhku segera bangkit, tapi sepasang tanganku dicengkeram oleh Suma Ing hingga tenagaku punah, saat itulah jalan darahku ditotok olehnya. Setelah kau roboh ia pasti turun tangan menggagai tubuh kami secara bergantian. Seru Culiap dengan paras muka berubah hebat. Benar dan ia pilih adik hi yang lebih dulu, ia menindihi di atas tubuhnya dan... Tanda petik, dari mana adik hi yang bisa tahu akan kejadian ini kata Culiap sambil menggigit bibir menahan emosi. Bukankah kesadaran kami sudah punah pada waktu itu? Selama kesadaran seseorang belum 100% lenyap ia masih bisa ingat semua kejadian yang dialaminya, apalagi bajingan terkutuk itu telah merobek celana dalam adik hi yang, tentu saja adik hi yang mengetahui akan hal ini. Tanda petik, Aaii Culiap menghela nafas sedih meskipun Siow Moai tak sampai diperkosa olehnya, akan tetapi semua bagian tubuhku telah dilihat olehnya. Apa yang musti kau pikirkan tentang hal itu berkata Lem Kongpak dengan suara dalam, kita sebagai orang persilatan, dari pagi sampai malam kerjanya hanya bergelimpangan di antara hujan golok, hujan pedang, tak bisa terhindar bila menghadapi kejadian seperti itu, andai kata karena urusan itu maka lantas ambil pikiran pendek, tindakan itu lebih-lebih tidak mencerminkan jiwa besar seorang ksatria sejati. Engkoh Pak, setelahkah saksikan tubuhku yang telanjang bulat serta tingkah lakuku yang begitu rendah masa tiada pandangan hina dalam hatimu atas diriku? Adik Hiap ucapanmu sama artinya sedang memaki diriku, coba bayangkan dengan kekuatan yang jauh melebih kalian berdua ternyata tak mampu untuk menyelamatkan kalian dari ancaman bahaya, Aaai, kalau dipikir kembali aku benar-benar merasa malu sekali. Chuliap jatuhkan diri ke dalam pelukan lemkong Pak bisiknya, semoga aku dapat serahkan kesucianku hanya untukmu seorang. Sekarang toh belum terlambat? Tiba-tiba, kering-kering-kering serentetan dasiran angin tajam meluncur masuk dari luar jendela dan langsung mengancam jalan darah penting di tubuh dua orang itu. Lemkong Pak amat terperanjat, ia ayun telapak tangannya melancarkan satu pukulan dasyat. Kering-kering-kering tujuh delapan batang senjata rahasia mencelat ke samping menghajar dinding ruangan, sementara pemuda itu menyambar tubuh istrinya dan melayang ke atas atap rumah lewat jendela. Berpuluh-puluh tombak dihadapannya tampaklah sesosok bayangan hitam sedang kabur ke muka, sekilas pandangan Lemkong Pak dapat kenali orang itu sebagai Sumaing, kontan pemuda itu tancap gas dan mengejar dengan ketatnya. Sumaing sama sekali tidak berpaling lagi, dia kabur keluar kota dan menuju ke daerah pegunungan yang terpencil, sepanjang jalan selisih jarak mereka tetap seimbang meskipun hanya puluhan tombak akan tetapi berhubung Lemkong Pak harus mengempit tubuh seseorang, terpaksa ia ketinggalan terus di belakang. Tak lama kemudian sampailah mereka di tepi sebuah hutan mendadak Sumaing berhenti dan memandang ke arah musuhnya sambil menyeringai seram. Satu ingatan segera berkelebat dalam menak Lemkong Pak dia yakin Sumaing pasti telah persiapkan permainan busuk kalau tidak tak nanti ia berani menghadapinya seorang lawan seorang diri. Rasa benci dan dendam Lemkong Pak terhadap musuhnya boleh dibilang sudah merasuk ke tulang sum-sum, sekalipun ia tahu kehadiran lawannya sudah pasti bukan seorang diri, namun ia tidak ambil peduli tubuhnya bergerak maju ke depan sambil berseru. Sumaing kau makhluk terkutuk berhati serigala, kalau malam ini tubuhmu tak kucincang sampai hancur berkeping ciri-ciri, aku bersumpah tak akan jadi manusia. Sumaing sama sekali tidak juri atau gentar menghadapi keadaan tersebut, malahan sambil tertawa seram ejeknya. Lemkong Pak enak bukan perasaan hatimu pada malam ini. Heh, heh, pelihi yang telah kunodai kesuciannya tentu saja ia tak punya muka untuk kawin dengan kau lagi, anggaplah kejadian itu sebagai pembalasan dendamku, lemkong Pak sekarang telitilah wajahku baik-baik, andai kata engkau yang menjadi aku, apa yang hendak kau lakukan? Siapa berani berbuat jahat dia tak boleh hidup? Itulah pembalasan yang harus diterima oleh manusia siya terkutuk macam kau kalau engkau sampai terjatuh kembali ke tanganku. HMM akan ku cincang tubuhmu jadi berkeping ciri-ciri dan ku siksa engkau hingga mati tak bisa hidup pun susah. Lemkong Pak sewaktu berada dalam kebun bunga keluarga sik tempo hari sebetulnya aku ada niat untuk mengadakan kontak lagi dengan San Hons yang tak nyana pencuri tua itu sudah menuturkan cerita tersebut karena itulah terpaksa aku harus berubah pikiran. Apa yang ia tuturkan adalah kenyataan yang sungguh-sungguh terjadi angkatan yang lebih tua mengetahui semua akan kejadian ini. Tanda petik. Benar, justru karena kejadian itu sungguh maka aku harus menuntut balas. Agak tertegun lemkong Pak setelah mendengar perkataan itu. Engkau malah hendak balas dendam setelah tahu kalau kejadian itu sungguh-sungguh manusia gila yang tak punya otak rupanya kebeja dan moralmu sudah tak dapat diobati lagi. Terus terangku katakan kepadamu, di kolong langit sebenarnya jarang ada orang baik, manusia-sia yang tergabung dalam golongan putih tidak lebih hanya. Manusia-sia munafik yang memakai kedok untuk berbuat kebaikan, contohnya saja Sian yang pengserta San Hons yang mereka telah mendirikan dan pegadaian dunia persilatan serta perkumpulan bulu hijau, tinjau saja semua tindak tanduk serta sepak terjang. Kedua buah organisasi itu benarkah mereka bertujuan baik dan berbuat amal? Benarkah tangan mereka tidak pelepotan darah dan tak pernah membunuh manusia seperti membabat rumput? Heh, heeh, heeh, bila sudah bosan hidup mereka lepaskan golok pembunuh dan pura-pura jadi manusia budiman, benar-benar perbuatan terpuji dari seorang manusia munafik. Oh oh jadi menurut anggapanmu hanya kaulah manusia paling baik di lolong langit dan perat lemkong pat. Tentu saja aku bukan manusia baik, dan justru karena aku bukan manusia baik maka akulah musuh bebu yutan dari kaum pendekar gandungan yang berjiwa munafik. IHMM, kalau toh mereka tak akan lepaskan aku masa aku juga sudi lepaskan mereka? Lalu apapula sebabnya cerita dari pencuri tua telah merubah kembali jalan pikiranmu? Suma ing menyeringai seram. Ayahku adalah hiat hu tiap kupu ciri-ciri darah sumaciau sedang ibuku adalah boan cuang hui menari di atas pembaringan liao giok ing. Mereka berdua menemui ajalnya di tangan kawanan pendekar yang katanya berjiwa ksatia, aku dengar pula jago angin geledek lemkong liu serta san hons yang ikut serta pula dalam pengeroyokan atas orang tuaku karena perbuatannya itu mereka lantas pelihara aku, Mereka pura-pura bersikap baik dan berbudi kepada aku, padahal dalam kenyataan hanya ingin menutupi perbuatan mereka yang munafik. HMM semakin munafik perbuatan mereka semakin benci aku terhadap mereka. Lemkong Pak tak kuat mendengarkan obrolan tersebut dia membentak keras dan secepat kilat lepaskan satu pukulan dasyat ke depan. Sumaing sama sekali tak menghindar ataupun berkelit, dia pun melancarkan sebuah pukulan ke depan, belaam dalam benturan yang amat nyaring Sumaing terpental sejauh satu tombak dari tempat semula. Napsa membunuh menyelimuti seluruh wajah lemkong Pak, ia tak berani turunkan culiap dari kempitannya, terpaksa sambil bertempur ia tetap mengempit tubuhnya itu. Walau begitu, angin pukulan yang dilancarkan olehnya sama sekali tak berkurang malahan sama dasyatnya dengan keadaan biasa. Sumaing meraung keras, dia menubruk kembali ke depan, kali ini serangannya ditujukan ke atas tubuh culiap. Lemkong Pak sama sekali tidak menghindar ataupun berkelit, ia balas cengkeram urat nadilawan. Menyaksikan datangnya ancaman itu Sumaing geserkan langkah menghindar ke samping, sementara sepasang biji matanya berputar ke sana kemari dengan liar. Lemkong Pak tahu bajingan itu tentu sedang menantikan bala batuannya, cepat ia terprikir. Mumpung bala batuannya belum datang lebih baik ku bereskan dahulu bajingan ini. Tanda petik. Karena berpendapat demikian, maka serangannya dipergencar, semua ancaman ditujukan ke bagian penting di tubuh lawan. Sumaing selalu menghindar atau berkelit Kian kemari, rupanya ia sedang mengulur waktu sambil menunggu tibanya seseorang. Lemkong Pak mendesak Kian gencar, pukulan ciri-ciri mematikan dilepaskan secara bertubi-tubi. Di dalam waktu singkat ia sudah mendesik musuhnya mundur enam tujuh tombak dari tempat semula. Sementara itu Sumaing sudah mundur ke dalam sebuah hutan belantara, di tengah kegelapan yang mencekam seluruh jagad sukar untuk melihat pemandangan di sekitar tempat itu, andai kata ada orang bersembunyi di sana pun mungkin tak mudah diketahui. Sambil bertempur Sumaing mundur terus ke tengah hutan, melihat itu Lemkong Pak tertawa dingin, serunya. Bajingan anjing tak usah bermain setan lagi, aku tak nanti termakan oleh siasat busukmu itu. Serentetan setangan berantai yang dilepaskan memaksa Sumaing harus memeladiri dengan repotnya. Sebentar lagi ia bakal tak tahan bila keadaan berlangsung terus seperti itu, sementara ratusan gebrakan sudah lewat. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar gelak tertawa aneh berkumandang dari arah hutan, suaranya melengking memekikan telinga, diikuti kakek ombak menggulung serta bintang yang bertaburan di angkasa. Liokho Aseng munculkan diri di depan mata. Payung mustika itu masih tergantung di punggung bintang yang bertaburan di angkasa, sedang muka merah kelihatan merah membarah dan matanya memancarkan cahaya berkilat. Lam Kong Pak amat terperanjat, ia sadar asal dua orang gembeng iblis itu bekerja sama niscaya ia bakal teok, apa? Lagi kalau pihak lawan menggunakan payung mustikanya yang luar biasa, keadaan jauh lebih mengenaskan lagi. Dalam pada itu Sumaing sudah mundur satu tombak ke belakang dan berdiri di samping kakek ombak menggulung, napasnya ngos ciri-cirian seperti kebau, mukanya kelihatan senyum tak senyum, seakan-akan dia gembira sekali dengan keadaan tersebut. Lam Kong Pak bukan manusia bodoh, tentu saja ia tahu bahwa mereka telah bersekongkol, dan Sumaing bertugas untuk memancing kehadirannya ke tempat itu. Kalau rejeki bukan bencana, kalau sudah bencana tak akan terhindar itulah prinsip pemuda kita, dalam keadaan demikian tak mungkin bagi Lam Kong Pak untuk menghindarkan diri, apalagi pemuda itu memang sama sekali tiada minat untuk mundur dari situ. Setelah suasana hening sejenak, bintang yang bertaburan di angkasa Liok Hoa Seng berkata, Sute, bereskan bocah keparat itu rasanya tanpa bantuan Kuka sudah mampu untuk membekuk dirinya bukan? Kakek Ombak menggulung mengelakan, ia segera loncat ke depan dan melancarkan serangan dengan ilmu pukulan kuntun liat Hwe Jikeng atau ilmu dua unsur gulungan api membara, di tengah dasiran angin tajam terselip hawa panas yang menyengat badan, pasir dan batu beterbangan memenuhi angkasa dan menyelimuti daerah seluas 5-6 tombak. Dengan telapak tunggal lemkong pak sambut ancaman musuh, walau begitu ia sama sekali tidak terdesak di bawah angin, bahkan dalam serangannya itu dia berhasil memukul. Mundur kakek Ombak menggulung sejauh dua langkah lebar. Engkoh pak terdengar culiak berseru, turunkan aku dari kempitanmu. Jangan bergerak dan jangan berteriak hingga memecahkan perhatianku. Kakek Ombak menggulung adalah seorang manusia yang angkuh, sayang nasibnya belakangan ini kurang mujur dan berulang kali harus menelan kekalahan di tangan orang muda. Mendengar sindiran tersebut apalagi berada di hadapan suhengnya serta sumaing, ia jadi naik pitam, dengan muka hijau membesi secara beruntan 7-18 buah pukulan dilancarkan bertubi-tubi. Satu ingatan segera berkelebat dalam menak lemkong pak, pikirnya di hati. Ah ah ah, hampir saja aku tertipu, rupanya dua orang gembeng iblis ini sedang menggunakan siasat rodi berputar untuk memeras habis kekuatan tubuhku, kemudian bintang yang bertaburan di angkasa baru turun tangan menghabisi jiwaku, HMM aku tak boleh tertipu. Setelah ingatan tersebut berkelebat dalam menaknya, lemkong pak pura-pura menunjukkan sikap kewalahan dan kehabisan tenaga tubuhnya melayang ke sana kemari tak menentu, walau begitu di tengah gulungan angin pukulan dasyat, ia masih merasakan betapa ganasnya pukulan dari iblis tua itu. Setelah kakek ombak menggulung menyelesaikan pukulannya yang ke-18, ia baru sadar kalau dirinya tertipu tapi di dalam keadaan gusar ia tak berpikir. Lebih jauh, dia hanya tahu bagaimana harus berusaha untuk merobohkan lawannya dalam waktu singkat. Perbuatannya itu justru melanggar pantangan besar dari seorang jago silat ketika ia menerjang kembali untuk kedua kalinya tenaga merni yang masih tersisa sudah jauh berkurang walau begitu ia masih tetap melepaskan 30 buah pukulan secara berantai. Dalam waktu singkat kabut dan debu beterbangan memenuhi angkasa, suasana berubah jadi tenang dan semua orang tercekam dalam ketegangan yang hebat. Menyaksikan kesemuanya itu, bintang yang bertaburan di angkasa Liokoaseng tertawa seram. Iblis tua itu berhati keji dan berotak licik apalagi setelah payung sengkala terjatuh ke tangannya, keadaannya ibarat hari maut tumbuh sayap. Walaupun begitu dia masih agak juri terhadap lem kongpak dan dia pun tahu bahwa kakek ombak menggulung dan sumaing bukan manusia siap baik, jelas mereka hanya bertujuan untuk mengincar payung mustika itu dari tangannya. Karena itulah ia pura-pura tak tahu, dan menggunakan siasat lawan siasat ia justru menggunakan tenaga mereka dengan sebaik-baiknya. Begitulah ia segera mengerling sekejap ke arah sumaing, melihat ke depan itu bajingan muda tersebut menerjang ke depan, secara beruntun ia lepaskan 13 buah pukulan berantai. Menghadapi gerangan musuh dari muka dan belakang, lem kongpak merasakan daya tekanan yang menghimpit tubuhnya kian lama kian bertambah berat tetapi ia tetap teguh dan melawan dengan sekuat tenaga kadangkala ia menerima serangan lawan dengan keras lawan keras, kadangkala pula menghindar ke kiri atau ke kanan dengan ilmu meringankan tubuhnya yang tinggi dengan begitu untuk sementara waktu ia masih dapat mengimbangi kekuatan lawannya. Keadaan dari kakek ombak menggulung pada saat ini ibaratnya binatang yang sudah kalap seringkali ia menyerang tanpa bertahan bahkan kadangkala jadi nekat dan menyerang tanpa memikirkan keselamatan sendiri. Sebaliknya sumaing masih tetap tenang ia dapat memahami maksud keji dari bintang yang bertaburan di angkasa, karena itu selama pertarungan berlangsung dia hanya berkelit dan menghindar dengan gerakan enteng. Dengan begitu maka sebagian besar daya tekanan yang memancar keluar dari lem kongpak hanya menindih di tubuh kakek ombak menggulung, seratus gebrakan kemudian napas iblis tua itu sudah ngos ciri-cirian seperti kerbau sebaliknya lem kongpak yang harus mengempit seseorang pun mulai agak payah dan keteter. Seratus jurus kembali sudah lewat, angin pukulan yang terpancar keluar dari telapak tangan kakek ombak menggulung kian berkurang, gerakan tubuhnya semakin lemah dalam keadaan demikian lem kongpak alihkan sasarannya pada diri sumaing, dengan himpunan tenaga sebesar delapan bagian di telapak kanannya ia hajar tubuh bajingan itu. Jerit kesakitan bergema memecahkan kesunyian, sebelum tubuh sumaing mencapai tanah dengan gerak jurus yang tak berverbeda lem kongpak menambah lagi tenaganya sebesar dua bagian dan balik membacok kakek ombak menggulung. Dua gulung angin pukulan saling mementur satu sama lainnya menimbulkan ledakan dasyat yang menggocangkan seluruh permukaan bumi, belum sempat iblis tua itu mendengus kekuatan tubuhnya sudah mencelat sejauh tiga tombak dari tempat semula, bagaikan bilik war matang yang terlindas pedati, batok kepalanya hancur berantakan, darah segar tersebar di mana-mana, susah untuk membedakan lagi mana bagian kepala dan mana bagian kaki. Lem kongpak sendiri mundur tujuh-delapan langkah ke belakang dengan sempoyongan, peluh membasahi seluruh tubuhnya uap panas mengepul keluar dari atas kepala, rambut telah basah dan muka jadi pucat, keadaannya mengenaskan sekali. Dengan napas tersengal-sengal pemuda itu turunkan culiap ke atas tanah, napasnya yang memburu mengiringi hembusan angin di tengah malam yang sunyi membuat suasana benar-benar mengerikan. Bintang yang bertaburan di angkasa liokho aseng tertawa seram, dengan sinisya melirik sekejap ke arah kakek ombak menggulung serta sumaing, kemudian perlahan-lahan maju ke depan menghampiri musuhnya. Lem kongpak amat terperan jatiat tau meskipun pihak lawan tak usah menggunakan payung mustika tersebut, susah baginya untuk lolos dari bahaya, terpaksa sisa tenaga yang dimilikinya dihimpun dan bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Jarak mereka dari 4 tombak jadi 3 tombak, 2 tombak, 1 tombak, akhirnya saling berhadapan. Keadaan dari bintang yang bertaburan di angkasa waktu itu ibaratnya kucing lempar yang berada di tepi gedung. Berisi ikan emas, dengan penuh keyakinan ia siapkan cakar mautnya untuk meremas mampus musuhnya. Keadaannya saat ini amat mantap dan lebih besar harapannya untuk menang daripada kalah, walaupun dengan care yang rendah ia telah singkirkan dua orang musuhnya, toh tak seorang pun yang mengetahui perbuatannya itu. Dan waktu itu sekalipun sumaing belum mati, tapi ia anggap pemuda itu bukan musuh yang perlu dikhawatirkan, sebab cukup ia lepaskan satu pukulan miscaya nyawanya sudah kabur tinggalkan raga. Dalam pada itu Culiac telah berdiri tegak dengan penuh semangat, tiba-tiba ia berkelebat ke depan menghadang di depan tubuh lemkong pak serunya dengan penuh kebencian. Iblis tua masa sebagai seorang jago kenamaan, engka sudi melakukan perbuatan terkutuk seperti ini. Bintang yang bertaburan di angkasa Liokhoa seng tertawa seram. Haa 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 agar aku berhasil menjagoi kolong langit tanpa tandingan terpaksa aku harus menggunakan care apa puha untuk mencapainya. Sekarang aku tak usah menangkan dia dengan payung sengkala, aku rasa kekeringanan yang kuberikan ini cukup mermuaskan hati kalian bukan? Culiac amat gusar, tiba-tiba ia membentak keras, Iblis tua, sambutlah beberapa buah pukulanku. Lemkong pak mendengus dingin, ia tarik kembali Culiac sambil berkata, Adik Yap ingatlah baik-baik, mulai sekarang perhatikan keselamatanmu sendiri, asal engkau berbuat demikian berarti pula kau sudah membantu aku. Andai kata aku tak mampu bertahan maka engkau harus segera kabur dari sisi, ingat perkataan ini adalah perintahku, bukan perintahku. Ketika sepasang meti mereka saling bertemu, Culiac merasakan tubuhnya bergetar keras, ia lihat sorot mati suaminya telah memancarkan hawa napsu membunuh yang menggidikan hati, mau tak mau terpaksa ia harus turuti perkataannya itu. Terdengar Lemkong pak berkata lagi, Selain itu engkau pun harus perhatikan suma ing, karena dia belum mampus. Dengan air metu bercucuran Culiac mengangguk. Lemkong pak maju ke depan, serunya dengan suara dalam, Iblis tua, sekarang kita boleh langsungkan pertempuran. Sejak permulaan tadi bintang yang bertaburan di angkasa Liokhoaseng telah menghimpun tenaga dalamnya dalam telapak tangan, baru saja Lemkong pak menyelesaikan kata-katanya, ia telah lancarkan sebuah pukulan dasyat ke depan. Tampaklah dari balik telapak tangannya terpancar keluar tiga titik cahaya putih, itulah sumber dari kekuatan angin pukulan bintang tiga yang diayakini. Deruan angin puyuh yang menggulung keempat penjuru dan mencabik ciri-ciri daerah seluas sepuluh tombak di sekitar gelanggang. Lemkong pak tak berani menyambut datangnya serangan itu dengan keras lawan keras dia hanya menggunakan empat lima bagian tenaganya untuk menyentuh sejenak di tepi angin pukulannya, kemudian cepat mundur ke belakang. Walau begitu, tulang lengannya terasa sakit bagaikan patah, bisa dibayangkan betapa dasyatnya angin pukuian itu. Tubuh bintang yang bertaburan di angkasa Liokhoa sembagaikan bayangan menguntil terus ke depan, sebelum lemkong pak sempat berdiri tegak kembali tiga gulung angin pukulan yang maha dasyat mengunci jalan mundur lemkong pak ke samping kiri maupun kanan. Kejadian ini dengan cepat menimbulkan semangat jantan pemuda kita, ia himpun segenap kekuatan yang dimilikinya dan menerima serangan tersebut dengan keras lawan keras. Belaam, benturan dasyat menimbulkan suara ledakan yang memekikan telinga, bumi bergoncang keras, lemkong pak mendengus tertahan lalu mundur satu tombak ke belakang dengan sempoyongan, mentah ciri-ciri ia telah kembali darah yang mengalir keluar dari bibirnya. Sedangkan bintang yang bertaburan di angkasa sendiri hanya tergetar mundur dua langkah lebar, jelas keputusan menang kalah telah terterang nyata. Dalam sekejap metu itu pula bintang yang bertaburan di angkasa telah tertawa terbahak-bahak, perlahan-lahan ia maju kembali ke depan. Sekujur badan culiap gemetar keras, walaupun ia tahu nasib suaminya telah ditentukan dalam waktu singkat tapi untuk mewujudkan janjinya dan lagi tak ingin pecahkan perhatiannya terpaksa ia hanya membungkam dalam seribu bahasa dapat dibayangkan betapa sedih dan tersiksanya perasaan hati darat tersebut pada waktu itu. Rupanya lemkong pak sendiri pun sadar bahwa kekuatan tubuhnya tak sanggup untuk menyambut serangan lawan yang menggunakan tenaga sebesar delapan bagian itu, mau tak mau terpaksa ia melirik sekejap ke arah istrinya dengan pandangan perpisahan ketika empat metu saling bertemu mereka menumpahkan segenap rasa hormat. Sayang serta cintanya dalam pandangan itu, bahkan semua rasa cinta dan mesrahnya dilimpahkan di atas wajah, kendati senyuman mereka adalah senyum getir. Sementara itu bintang yang bertaburan di angkasa telah menghimpun segenap kekuatannya dalam telapak tangan, asal serangan itu dilancarkan niscaya lemkong pak tak dapat menghindar lagi, dan dalam keadaan tersebut terpaksa ia harus melawan dengan mati-matian. Di saat yang amat kritis itulah, tiba-tiba terdengar bentakan keras menggema di angkasa diikuti dari tengah hutan muncul dua sosok bayangan hitam. Waktu itu kemenangan sudah pasti berada di tangan bintang yang bertaburan di angkasa, ia tak pandang sebelah metu lagi atas diri lemkong pak mendengar desiran angin tajam muncul dari belakang. Ia segera berpaling tapi, tiba-tiba ia berteriak kaget, ah 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 kau. Tanda petik. Rasa kaget hanya sebentar melintas di atas wajahnya, kemudian sambil menyeringai seram katanya. He 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 bagus, sungguh kebetulan malam. Ini akan kubunuh pula kau bajingan tua, hingga dengan begitu aku pun tak usah bersusah payah untuk mencari jejakmu. Ternyata orang yang barusan munculkan diri ini bukan lain adalah Jitmo Iblis Matahari salah seorang dari Mojiu Samsung yang masih hidup, kakek ini pula yang menghadiahkan tok selip kepada lemkong pak. Bayangan hitam yang berada di sampingnya adalah hular hitam raksasa itu. Paras muka Iblis Matahari Pucat Pias bagaikan mayat, lemkong tak tak tega menyaksilkan kakek itu mati di tangan murid murtadnya, segera dia menjura seraya berseru. Lo Ciam Pue bukankah kau pernah minta bantuanku untuk bersihkan perguruan dari manusia murtad? Kalau toh sudah ku sanggupi maka itu berarti persoalan ini merupakan tanggung jawabku, aku harap Ciam Pue suka jagakan diriku. Bocah muda, tanggung jawabmu telah selesai seru Iblis Matahari sambil mengebaskan ujung bajunya, murid murtadku kakek ombak menggulung telah mampus di ujung telapak tanganmu, untuk itu ku ucapkan banyak terima kasih, sedang mengenai sampah masyarakat ini, biar yah ku bunuh dengan tanganku sendiri. Lemkong pak tetap bersih keras untuk maju tapi Iblis Matahari segera membentak keras. Bocah muda, engkau harus tahu apa sebabnya Mojiu Samson hidup menderita selama puluhan tahun di atas tonggak batu itu. Lemkong pak menghela nafas panjang, akhirnya tanpa banyak bicara ia mundur ke belakang. Bocah muda kembali Iblis Matahari berkata menggunakan kesempatan bekala aku sedang bergeberak, duduklah atur pernafasan aku yakin engkau akan peroleh hasil yang sama sekali di luar dugaan. Lemkong pak yang berjiwa besar tentu saja tak mau mendengarkan perkataannya ia tetap berdiri tegak di tempat semula. Sementara itu bintang yang bertaburan di angkasa telah lepaskan payung sengkalanya dari punggung, kemudian hardiknya keras-keras. Anjing tua jangan salahkan aku bertindak kejam, andai kata sedari dulu kalian serahkan payung sengkala kepada kami, aku dan sutapun tak nanti akan turun tangan terhadap kalian. Iblis Matahari berpekek sedih, gumamnya dengan lirih, suti berdua, tak lama si Yoheng akan menyusul kalian. Masuk ke dalam tanah, begitu ucapan terakhir selesai. Diutarakan ia bersiul nyaring dan ular hitam raksasa itu pun menerjang ke depan, sementara kakek itu sendiri melepaskan pula satu pukulan dasyat. Bintang yang bertaburan di angkasa Liokhoa seng putar payung mustikanya sambil menyapu keluar, dalam suatu benturan keras kedua belah pihak sama-sama mundur selangkah ke belakang. Begitu terdesak ke belakang dengan cepat iblis matahari dan ular hitam itu menerjang kembali ke depan, dari deruan angin pukulan serta kekuatan serangannya jelas kelihatan bahwa tenaga murni yang dimiliki kakek itu tidak berada di bawah bintang yang bertaburan di angkasa, ditambah pula terjangan angin mau tular hitam untuk sesaat menang kalah sukar ditentukan. Di pihak lain, Culiap sedang berkata kepada si anak muda itu, Engkoh Pak gunakanlah kesempatan baik ini untuk atur pernapasan sekalipun sumaing telah sadar rasanya aku masih sanggup untuk melayaninya. Setelah berpikir sebentar lemkong pak merasa ada gunanya juga bersemedi toh bagaimanapun sulit bagi mereka untuk kabur dari situ, maka tanpa banyak bicara ia segera duduk bersemedi. Ratusan gebrakan sudah lewat, makin bertarung bintang yang bertaburan di angkasa makin gagah perkasa sebaliknya iblis matahari yang dasarnya sudah lemah kian lama kian tak tahan. Selama ini ular hitam itu menerjang terus dengan ganasnya untuk mengurangi daya tekanan pada diri majikannya, seringkali ia memberikan tubuhnya untuk digebuk karena itulah serangan angannya tidak seganas dahulu lagi. Diam-diam Culiap merasa amat gelisah, namun ia tak berani bertindak gegabah, matanya selalu waspada mengawasi semua gerak gerik di sekeliling tempat itu. Suatu ketika mendadak Sumaing bangkit berdiri, matanya yang bengis menyapu sekejap sekeliling tempat itu, begitu dilihatnya lemkong pak duduk bersilah di tanah sambil menyeringai seram ia segera maju menghampirinya. Secepat kilat Culiap menghadang di depan pemuda itu, hardiknya dengan lantang. Sumaing kau tak usah buang pikiran dengan percuma saat ini kepandaian silatmu masih bukan tandinganku. Sumaing tertawa dingin, dia maju ke depan dan lancarkan sebuah cengkeraman ke atas dada Culiap. Gadis itu tak berani berkelit, sambil gigit bibir ia sambut serangan tersebut dengan keras lawan keras. Belaam! Benturan keras memekikan telinga, Sumaing tidak berhasil meraih keuntungan apa-apa malahan tubuhnya terdorong mundur selangkah. Setelah menderita kerugian kecil, paras muka Sumaing berubah makin seram, sekali lagi ia menerjang ke depan dan bertempur sengit melawan Culiap untuk beberapa waktu lamanya keadaan berjalan seimbang. Di pihak lain, iblis matahari yang bertempur melawan bintang yang bertaburan di angkasa sudah hampir mendekati akhir, waktu itu ular hitam raksasa tersebut sudah menggeletak di tanah sambil bergerak lemah, sementara kakek itu sendiri terdesak mundur terus ke balakang. Bintang yang bertaburan di angkasa Liokhoa Seng tertawa seram, suaranya amat keras hingga memekikan telinga sambil mendesak maju ke depan ejeknya. Anjing tua, sebelum ajalmu tiba aku benda menanyakan satu persoalan kepadamu, kalau toh payung mustika yang asli berada di tanganmu lalu dari manakah cuhanghang mendapatkan payung sengkala dan kitab pusaka ilmu silatnya apakah benda itu pun benda yang asli? Baru-baru ini aku baru tahu, kiranya payung sengkala dan kitab pusakaku telah dicuri awan hitam pengejar rembulan OEI Cihu, sedangkan OEI Cihu sendiri telah menggunakan kitab pusaka itu untuk ditukar dengan ilmu hipawatis Tong bin Bu Goan Toa Hoat milik Sian Yan Peng, siapa tahu Sian Yan Peng cuma memberitahukan ilmu hipnotis Tong bin Bu Goan Toa Hoatnya saja, sedang ilmu penyembuhannya sengaja dirahasiakan. Tentu saja kitab itu adalah kitab pusaka asli, sedang payung mustiki yang berada di tangan cuhanghang hanya payung palsu bikinan OEI Cihu sendiri, payung aslinya disimpan dalam kuilisau si. Belaam, menggunakan kesempatan dikala iblis matahari sedang berbicara, bintang yang bertaburan. Diangkata melipat payung mustikanya lalu menghajar bahu kirinya keras-keras. Hancuran pakaian beterbangan di angkasa tulangnya langsung retak dan dagingnya hancur, dengan sempoyongan ia mundur beberapa langkah ke belakang. Kebetulan sekali tubuhnya mundur ke belakang sumaing, padahal waktu itu sumaing sudah terluka parah di bawah serangan culiap yang bertubi-tubi ia sudah tak kuasa menahan diri lagi. Ketika merasa datangnya sesosok tubuh di belakang tubuhnya, sekuat tenaga ia lancarkan serangan sambil berputar ketika dilihatnya iblis matahari dengan wajah menyeringai seram dan darah bercucuran di mana-mana sedang melotot ke arahnya tanpa pikir panjang lagi sepasang lengannya segera disodok ke depan menusuk dada lawan. Jeritan ngeri yang menyayat hati bergema memecahkan kesunyian, tusukan jari tangan sumaing dengan telak menembusi perut iblis matahari, sebaliknya sepasang telapak tangan iblis matahari pun menembusi dada sumaing, darah segar dan isi perut segera berhamburan keluar dan mengotori seluruh lantai, walaupun nyawa mereka sudah tinggalkan raga namun jenazahnya masih tetap berdiri tegak. Menyaksikan peristiwa yang sangat mengerikan itu, untuk beberapa saat lamanya culiap maupun bintang yang bertaburan di angkasa Liokhoaseng hanya bisa berdiri termangu-mangu. Sesaat kemudian bintang yang bertaburan di angkasa telah sadar kembali dari lamunannya, sambil tertawa seram ia maju ke muka menghampiri lem kongpak yang masih duduk bersemedi. Culiap amat terkejut, cepat-cepat ia maju menyongsong kedatangan iblis tua itu. Gadis itu tahu bahwa suaminya sedang berada dalam keadaan yang paling kritis bagi seseorang yang bersemedi, ia rela dirinya mati daripada suaminya mati konyol di tangan orang. Karena itu tanpa berpikir panjang lagi, dia himpun tenaga dalamnya sebesar 12 bagian dan melepaskan sebuah pukulan dasyat dengan jurus sakti payung sengkala. Kali ini bintang yang bertaburan di angkasa Liokhoaseng tidak menggunakan payung mustikanya lagi, dengan tenaga 7 bagian yang dihimpun ke dalam telapak tangan kiri ia lepaskan 1 pukulan dengan ilmu 3 bintang. Belah am, benturan keras memekikan telinga, tubuh Culiap ibaratnya daun kering yang terhembus angin puyuh mencelat sejauh 3 tombak dari tempat semula, iblis tua itu sama sekali tak pandang sekejap pun terhadap korbannya setelah merobohkan Culiap. Ia putar payung sengkalanya dan menghantam batok kepala Lemkongpak. Paras muka bintang yang bertaburan di angkasa Liokhoaseng penuh dihiasi senyum kemenangan, sebab ia tahuila Lemkongpak telah mampus maka tiada jago yang sanggup menandingi kepandayan silatnya, bahkan Oe Ichihu sekalian tak terkecuali, dengan begitu maka dunia persilatan akan terjatuh ke tangannya dan dialah pemimpin tertinggi dari dunia persilatan. Siapa tahu ketika payung sengkalanya hampir mengena di atas batok kepala Lemkongpak suatu pemandangan yang aneh telah berlangsung tampaklah sesosok bayi kecil warna putih yang gemuk munculkan diri dari atas ubun-ubunnya, dengan tangan yang kecil bayi putih gemuk itu. Menyambut datangnya serangan payung tersebut, sementara Lemkongpak sendiri pun tiba-tiba bangkit berdiri. Rupanya pada detik terakhir, si anak muda itu berhasil menyempurnakan ilmu bayi kebal kimkongnya yang mahasakti. Betapa terkesiapnya bintang yang bertaburan di angkasa Lyokhoa Seng menyaksikan kejadian itu, sukmas rasa melayang tinggalkan raga sementara peluh dingin mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya. Sekuat tenaga dia berusaha membetot kembali payung sengkalanya yang tergenggam bayi putih itu, siapa tahu walau segenap kekuatan sudah dikerahkan namun payung tersebut tetap tak bergeming barang sedikit pun juga. Iblis tua itu jadi tertegun dan untuk beberapa saat lamanya ia tak tahu apa yang mesti dilakukan. Pada saat itulah Lemkongpak menjengek sinis, telapak tangannya direntangkan ke depan dan titik. Krees bagaikan sebilah pedang mustika perut iblis itu ditusuk hingga tembus ke dalam, bukan begitu saja, setelah berada dalam perut telapaknya segera dipuntir dan dibetot keluar. Isi perut dan darah segar segera memancar keluar bagaikan sumber matu air. Bintang yang bertaburan di angkasa Lyokhoa Seng menjerit kesakitan. Peok mayatnya ditendang hingga mencelat sejauh sepuluh kaki dari tempat semula tubuhnya bergelejet sebentar kemudian menjerit keras. Jeritannya amat nyaring dan memekikan telinga seakan-akan pada saat yang terakhir ia telah mengerahkan segenap sisa kekuatan yang dimilikinya untuk berteriak namun hanya sampai di tengah jalan, suara pekikan itu berhenti dan suasana pun pulih kembali jadi sunyi. Dengan termangu-mangu lemkong pak memandang beberapa sosok mayat yang menggeletak di atas tanah dalam keadaan mengerikan darah kental berceceran di sana-sini dan menyiarkan bau amis begitu terteguan pemuda itu sampai-sampai ia tak merasa kalau Culiat telah berdiri di sampingnya. Sereet-sereet-sereet berpuluh-puluh sosok bayangan manusia meluncur masuk ke dalam gelanggang ternyata mereka adalah Ho'e Ichihu, Sanhonsyang serta segenap Jagolihai dari kalangan putih, ketika menyaksikan mayat ciri-ciri yang bergelimpangan di atas tanah dalam keadaan ngeri, untuk beberapa saat kawanan Jagolihai itu tertegun dan berdiri melongo akhirnya helaan nafas panjang menggema memecahkan kesunyian. Suatu malam setengah bulan kemudian, di belakang pintu gedung kediaman lemkong pak suami istri telah kedatangan seorang nikoh muda, dengan ujang bajunya dia menutup hampir seluruh wajahnya, ketika ia tiba di tengah kebun bunga dan melongo ke jendela bangunan di hadapannya, kebetulan sepasang bayangan sedang berpelukan di balik tirai, diikuti lampu pun dipadamkan. Nikoh muda itu turunkan ujung bajunya air matu nampak berlinang membasahi pipinya, dengan suara lirih ia bergumam. Semoga Buddha yang maha pengasih melindungi umatnya, semoga mereka bisa hidup bahagia hingga akhir tua. Angin malam berhembus sepoi, setelah bergumam nikoh itu putar badan dan berlalu dari sana, sekejap kemudian bayangan tubuhnya telah lenyap di balik kegelapan. Suasana dalam gedung itu pun pulih kembali dalam keheningan kesunyian yang mencekam seluruh jagad. Siapakah nikoh muda itu saya rasa pembaca yang Budiman dapat menebak sendirinah sampai di sini pula cerita kelelawar hijau ini, dan sampai jumpa dalam cerita yang lain, selamat berpisah. Tamat. Terima kasih.